Siapa sih yang gak tau kelabang? Hewan yang memiliki banyak kaki ini biasanya suka datang tanpa diundang. Kehadiran lipan atau kelabang di dalam rumah membuat hunian tampak seperti tidak terawat dan kotor. Hewan bertubuh pipih ini kerap muncul di saluran pembuangan air seperti kamar mandi dan dapur. Kok bisa ya lipan masuk rumah? Bukan cuma manusia yang suka makan tapi kelabang juga. Kelabang-kelabang ini suka banget makan serangga yang ada di dalam rumah. Kalau sahabat kompas.com liat lipan nih itu tandanya ada serangga lain yang masuk rumah loh. Soalnya kelabang suka banget sama laba-laba, cacing tanah, semut dan lalat. Ih serem! Kelabang termasuk hewan yang hidup subur di daerah yang basah atau lembab. Ruang bawah tanah, dapur dan kamar mandilah yang mereka cari. Cara bertahan hidup kelabang selalu ingin tetap terhidrasi. Makanya kita bisa sering menjumpainya di bawah tumpukan batu bata ataupun tumpukan kayu yang basah. Untuk mencegah serangan kelabang, pastikan sahabat kompas.com membersihkan dan mengeringkan area-area tersebut. Serta menjauhkan tumpukan kayu dan dedaunan jika ada. Sahabat kompas.com tau gak, kelabang sama seperti manusia loh. Mereka gak mau ada di luar ketika udara sedang dingin. Jika rumahmu mengundang, Lipan akan menemukan cara untuk memasukinya. Munculnya kelabang di dalam rumah seringkali jadi tanda kerusakan air juga loh. Saat talang air rusak atau tersumbat, area teduh tergenang air atau ada keran bocor yang menyebabkan genangan air di dekat pondasi rumah yang bisa bikin ruang lembab. Kelabang juga akan masuk ke dalam rumah melalui celah dan retakan akibat kerusakan air untuk mencari mangsa. Terima kasih telah menonton!